Halo sahabat SL Asia, perkenalkan saya Anang Rahman, saya Landscape Principal di SL Asia. Saat ini saya sedang mengganggu proyek landscape di daerah Medan, Sumatera Utara. Ya, jadi bermula dari keinginan klien kita yang ingin punya sebuah taman di sekitar hotelnya. Nah, nama hotelnya ini Hotel Niagara. Nah, klien itu ingin punya garden yang asri, kemudian teduh, dan mengangkat potensi yang ada di sekitar. Nah, lokasi saat ini di pinggir Danau Toba, yang mana dari segi view sudah luar biasa punya view yang sedemikian rupa. Tapi memang masalahnya itu adalah ketika kita side visit, kondisi lahan di sekitar hotel itu lumayan kering ya, karena kurang pepohonan, kurang asri gitu. Dan tidak ada potensi alam yang diangkat ke dalam taman itu sendiri. Ya, jadi setelah kita study ya, kita ke side melihat kondisinya langsung, disana panas memang, kurang peneduh ya pohon. Dan setelah kita jalan-jalan dan kita study, ternyata di sekitar Danau Toba itu lumayan banyak ya potensi alamnya terutama yang bisa diangkat ke dalam landscape gitu. Tidak hanya dari cerita-cerita rakyatnya disana, legenda-legenda yang ada disana ya, yang khususnya orang tahu legenda Danau Toba itu, itu saja. Tapi ada beberapa potensi alam yang cukup menarik yang bisa diangkat ke dalam sebuah desain gitu, untuk menjawab dream client dan permasalahan dari client gitu. Jadi ya, ada sebuah mitologi tentang pohon hariara. Jadi pohon hariara itu adalah pohon yang cukup dikeramatkan ya, bagi masyarakat Batak disana. Hariara itu artinya hari ketujuh. Nah, dan pohon hariara ini sebenarnya adalah sejenis pohon bering. Pohon hariara itu dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai penanda. Sebuah daerah itu dikatakan layak untuk dijadikan sebuah desa. Nah, penanda ini menunjukkan bahwa daerah itu subur ya. Dan ceritanya itu sebenarnya pada zaman dahulu, ketika kepala suku ingin membuat sebuah desa. Nah, kepala suku itu menancapkan sebuah cabang pohon beringin yang disebut tadi pohon hariara. Jadi pohon hariara ini, sahabat Tessalasia, juga terdapat di Gorga ya. Jadi Gorga itu adalah ukiran khas Batak yang populer ya di daerah Medan. Nah, contohnya seperti gambar yang ada di sini. Nah, ini adalah pattern Gorga yang memperlihatkan pohon hariara. Nah, di dalam pattern Gorga ini, pohon hariara itu dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah bagian dari pucuknya itu sendiri ya. Jadi di bagian pucuk ini, di gambar ini terlihat ada gambar seekor burung yang berwarna putih. Jadi simbol dari berkah gitu. Kemudian di bagian kedua ini adalah dahan ya. Yang di sana juga ada beberapa gambar burung berwarna merah sebenarnya yang membawa padi dan kapas. Itu adalah simbol dari melimpahnya sumber daya alam gitu. Dan bagian terakhir adalah bagian akar yang dililit oleh seekor ular. Jadi ini penanda bahwa di bagian akar ini itu sebagai penjaga. Nah, seperti itu. Lalu kemudian implementasinya apa ke dalam desain? Jadi tiga bagian dari pohon hariara tadi kita implementasikan ke dalam side flame ya. Bisa dilihat di sini di bagian tengah, ini adalah blazing zone. Jadi area blazing zone ini seperti pucuk pohon hariara tadi. Jadi di area ini kita akan taruh beberapa pohon-pohon beringinnya. Seperti konsep filosofi pohon hariara tadi. Kemudian di bagian kedua adalah bounty zone. Yang mana sisi dahan-dahan dari pohon hariara tadi itu adalah simbol dari melimpahnya sumber daya alam. Nah, itu kenapa di area di sekitar zona blazing zone ini kita akan taruh beberapa tanaman-tanaman lokal ya. Seperti kenang, kemudian anggrek bulan ya yang terkenal. Terus ada beberapa tanaman-tanaman lokal juga yang terkenal juga seperti andaliman. Nah, itu andaliman itu kalau orang anggap seperti merica batak gitu. Nah, di sekitar zona bounty zone inilah kita akan taruh banyak tanaman-tanaman lokal. Kemudian terakhir adalah zona ketiga yaitu guardian zone. Nah, di zona ini kita akan taruh tanaman-tanaman yang memang bisa menjaga ya. Menjaga tanah dari longsor, dari erosi seperti itu. Yaitu dengan banyak tanaman-tanaman pinus seperti itu. Oke, jadi itulah implementasi dari konsep miracle of hariara ini ke dalam desain landscape di Hotel Niagara Medan ini. Jadi itulah cerita dibalik konsep landscape di Hotel Niagara Medan ini. Jangan lupa puluh akun sosial media Sialasia ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.